Halo, apa kabar semua para penggila catur? Selamat datang di channel mesin catur. Di sini saya akan menyajikan partai-partai menarik, dari para grandmaster catur dunia. Sebelum kita menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang. Dan jangan lupa juga, untuk menyalakan tombol lonceng, agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari mesin catur. Di video kali ini, kita akan menyaksikan partai klasik, antara Jose Raul Capablanca, versus Thomas Carter. Pertarungan ini, terjadi pada tahun 1909. Mari kita langsung ke pertandingan. Capablanca mengawali dengan pion E4. Dibalas pion E5. Lalu pion didorong ke F4. Gajah meluncur ke C5. Kita masuk dalam gambit raja ditolak, variasi klasik. Capablanca kuda F3. Dibalas pion D6. C3 dimainkan. Gajah hitam surfing ke G4, mengancam kuda, sekaligus membuat pining menteri. Pion makan pion. Pada langkah kelima ini, kita masih menyaksikan langkah yang sesuai dengan panduan buku catur. Lalu Carter mulai mengambil langkah baru. Dia memakan kuda dengan gajahnya. Dan ini berarti, kita masuk ke dalam zona asing yang keluar dari buku panduan. Kemudian menteri melumat gajah. Pion mengambil pion. Lalu gajah meluncur ke C4, meninggalkan sarangnya. Dengan tujuan untuk melakukan skakmak dalam satu langkah. Kuda melompat ke F6, memblokir serangan itu sambil melakukan pengambingan. Tuh kan bang, neng jadi semakin bingung. Yang bener kuda, apa kambing sih? Kuda neng, kuda. Tapi kenapa dia melakukan pengambingan? Harusnya kan pengudaan. Tenang neng, gak usah ngegas. Maksud abang tuh, kuda melakukan pengembangan. Makanya kalau ngomong, jangan suka plesetan bang. Neng kan gak ngerti. Ia udah sana pergi. Kalau ada luneng, jadi ribet urusannya. Kita balik ke permainan. Kapablangka mendorong pion ke D3. Karter rokade. Mengungsikan rajanya ke tempat aman. Lalu gajah tamasha ke G5, menyerang kuda. Sekaligus memberi hadiah pin pada menteri. Oleh karena itu, menteri hitam memerintahkan kuda B8, untuk jamping ke D7. Mengkaitkan diri pada saudara kembarnya. Kuda putih melempat ke D2, memberi ruang pada raja untuk siap-siap melakukan rokade panjang. Lalu karter mendorong pion ke C6. Dan putih pun rokade, berlawanan arah dengan raja hitam. Ini menandakan akan terjadinya jual beli serangan, dari kedua belah pihak. Dan pertarungan pun akan menjadi lebih seru. Karter langsung menyerbu pertahanan raja putih, dengan mengirimkan pasukan kurcaci. Kurcaci langsung menyerang gajah. Gajah mundur satu langkah, mengelak dari seranang kurcaci yang imut. Gajah hitam diperintahkan mundur untuk membackup kuda F6 dari serangan gajah putih, yang dari setadi nongkrong di posisinya, tanpa bergeming sedikitpun. Ini juga berarti menghilangkan pin pada menteri. Kapabelangka mendorong pion ke H4, memperkokoh posisi gajah. Karter memulai lagi serangannya, dengan menempatkan kuda di C5, menekan pion D3. Gajah mundur membackup pion. Karena pion sudah dilindungi, lalu kuda mengalihkan serangannya pada gajah G5. Pion G4 dimainkan, membantu serangan. Lalu karter melakukan langkah yang menelut mesin catur, adalah sebuah langkah blunder. Dia mendorong pionnya ke G6. Karena pion putih dilajur G dan H, nantinya siap menghancurkan pertahanan raja hitam. Kapabelangka mulai melancarkan serangan, dengan menghabisi kuda terlebih dahulu. Dan gajah menimpa gajah. Pion mengusir gajah. Gajah mundur ke G7. Kapabelangka menggeser benteng ke G1, melakukan shadowing terhadap raja. Lalu karter memerintahkan kuda untuk memblokir serangan, yang mulai mengganas dari pasukan putih. Kuda putih tidak mau kalah. Dia jamping ke F1, bersiap membantu serangan. Raja hitam menggeser pantatnya satu langkah. Kuda manuver ke E3, bersiap menggempur pertahanan. Menteri hitam bergeser ke C7. Mengawasi pertempuran dari jarak jauh. Kapabelangka mendorong pion ke H5, menusuk pertahanan lawan. Pion G6, langsung menghajar pion H5. Lalu benteng diperintahkan, untuk menghabisi nyawa purcaci. Dengan tampang sadis penuh dendam, kuda mendidih benteng yang telah melenyapkan keponakannya. Menteri putih turun tangan menguliti kuda. Benteng hitam merapatkan diri. Bersiap-siap menyerang sekaligus bertahan. Kuda putih merangsak ke depan, agar serangan makin tajam. Benteng hitam bergerak ke E6, mencoba mengontrol situasi yang makin memanas. Benteng putih bergeser mensejajarkan diri dengan menteri. Membantu menggedor pertahanan hitam. Dengan langkah terpaksa, purcaci maju ke depan membantu pertahanan yang mulai rapuh. Kemudian purcaci menyerang purcaci, sambil menyerang gajah. Gajah menghindari serangan itu. Menteri putih mundur satu langkah ke G4. Sejurus kemudian, benteng mengancam menteri. Mendapat ancaman serius dari benteng, menteri putih tidak gentar sedikitpun. Dia malah menggertak raja hitam. Skat. Oh my god. Berani-beraninya menteri mengancam raja di depan mata gue. Ujar benteng dalam hati. Benteng bereaksi keras, dia langsung mengempelang menteri yang telah merusak kehormatan rajanya. Pion membalas kematian menteri yang sudah mengorbankan dirinya, demi kejayaan kerajaan. Dia langsung menghajar benteng sambil mengancam raja. Double skat. Secepat kilat, raja langsung menghindar. Namun hal itu sudah tak berarti. Dengan kekuatan datang bulan, benteng langsung menjemput nyawa raja hitam. Skakmat. Dan akhirnya raja pun tewas mengenaskan. Tertimpa runtuhan benteng. Demikianlah partai yang sangat membagongkan ini. Sampai jumpa di partai catur menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. I'm gonna miss you, bye bye and miss ya.